Intro Oke guys balik lagi ke analisis bersama Bas Clemens Jadi ya tanpa basa-basi ya disini di match ketiga Kita gak bisa mendapatin fit buat pas lagi draft pick Jadi kita langsung masuk aja ke dalam gamenya guys ya Dan kita lihat disini Jay akan menggunakan Harit lagi-lagi Dan Miracle masih menggunakan andalan dia Yaitu adalah dengan menggunakan Lunox Tapi kita lihat kali ini sepertinya Jay akan dihajar abis-abisan Dan RZ disini kebiasaannya dari awal itu dia tuh suka banget ngebantu tengahnya Karena dia tau kayak offlaner eh bukan side lanernya ya itu MMA itu lagi ngebuff ya Jadi dia lebih sering melakukan bantuan ya Antara dia ngebantuin buff seorang Lunox atau dia ngerusu di tengah kayak tadi ya Dan disini kita lihat Kinelli akan menggunakan tamusnya agak sedikit di press kali ini Dan benar saja ya Farsha akan digunakan kali ini dan kita lihat disini Akai akan digunakan sama Kufra ya dari sisi Siren Jadi menurut gue tadi di game pertama Siren udah bagus banget Dia menggunakan apa namanya menggunakan gak dua tank Terus kali ini Rekai di game kedua balik lagi menggunakan 3 fighter Jadi menggunakan meta baru Dan kali ini game ketiga juga dia menggunakan Farsha support ya Sedangkan si Ren ini menggunakan dua tank Kalau misalkan sampai Rekai ini menang di game ketiga berarti itu kayak udah fix ya Kalau meta dua tank itu reign of two tanks itu udah selesai guys ya Jadi kayak harus lebih memikirkan meta baru lagi Soalnya itu kayak rotasinya juga lambat dan segala macem ya Dan ini jadi kayak keinget kayak di sebelum MPL Season 1 lagi guys MPL Season 1 dulu sebelumnya itu Jadi main tank itu cuma satu guys ya Kalau zaman sekarang sejak MPL Season 1 sampai MPL Season 2 kan sekarang banyak banget menggunakan dua tank kan Tapi kayaknya menurut gue yang bakal menarik dari MPL Season 5 ini nanti bakal dua tank itu bakal kayak agak sedikit berkurang mungkin populasinya Mungkin gue bisa bilang ntar mungkin ya tim-tim itu menurut gue bakal kira-kira itu 70% itu akan menggunakan meta baru guys ya Itu bakal menarik banget buat kita saksikan terus Supaya kalian tuh main di rank itu juga gak bosen guys ya Gak gitu-gitu doang Pertama kalian aduh main dua tank lagi Jadi ntar kalian mungkin bakal menggunakan hero-hero kayak Saber, Aurora, Farsha, Valir, apapun itu guys ya Idora mungkin bisa digunakan juga Jadi gak sabar buat ngeliat gimana perkembangan untuk meta-meta selanjutnya Dan kita liat disini Farsha dan Cloud ini akan memberikan damage yang besar banget Dan disini Cloudnya akan menggunakan Purify Disini Farsha-nya juga akan gunain Purify supaya untuk menghindari daripada Akai dan juga Kufra sepertinya Jadi kita liat disini mereka sudah mulai jalan berempat Sepertinya pengen nge-clear tengah dan juga langsung mengarah ke arah Turtle disini Sementara kita liat Hinel akankah melaksanakan tugasnya Oh sepertinya mereka mengurungkan niatnya terlebih dahulu untuk melakukan Turtle guys ya Karena disini kita liat seorang Hinel udah melakukan push ya di arah bawah Jadi kita liat Patapon mencoba mendapatkan seorang Erzid disini Erzid dengan Johednya Johed ini lagi menjadi hero yang laku ya Kita liat ditendang disini seorang Kufra apakah masih bisa kabur Dan kita liat disini Ney akan sedikit terjebak Tapi kita liat Miracle akan langsung menggunakan flickernya disitu Langsung mendapatkan kill, double killnya oleh Erzid Dan kita liat dia bener-bener selamat daripada gempuran dengan tinggal setitik Tapi kita liat disitu dia akan memaksakan karena dia liat tower tengahnya dihancurin oleh seorang Harith dan juga Akai Jadi dia tau gak bakal ada yang dateng guys Jadi itu kayak betapa pentingnya ya map awareness makro daripada setiap pemain itu bener-bener penting banget Karena dia mau teleport nih darahnya tinggal sedikit oke lah ya Kan teleport itu kayak suatu hal yang wajar ya Tapi terus dia liat gue udah bunuh atasnya Udah mati dua Terus tengahnya ada dua orang Di bawah ada satu berarti gak ada orang lagi dong Berarti gue push aja gitu guys ya Gue gak peduli mau darahnya itu tinggal sisa berapa Yang penting kayak tinggal gue dan turet Gue harus hancurin Mereka udah hancurin turet tengah gue Gue harus bales Jadi kayak itu penting banget tuh guys ya Buat memahami map awareness itu bener-bener penting sih guys ya Gak cuma kayak skill pada saat war kalian jago Tapi kalian juga harus mengetahui Dimana kayak keadaan-keadaan sekitar Dan kita liat Azhar disitu berusaha untuk mendapatkan Ney Tapi kita liat akan ada damage daripada Farsha yang sebetulnya tidak masuk Arzit akan mengejar seorang Fars disitu Tapi disepapin sama seorang Patapon Apakah damage-nya akan cukup disini Jay mencoba mengejar seorang Moon Akan memukul mundur disini Tidak ada yang mati disitu guys ya Pemperangan yang cukup lama Hanya dorong-dorongan Tapi kita liat Cloud akan mengambil Keuntungan ya Dan disini Baymax juga terkenal banget Dengan Cloud-nya yang sangat super lincah Yang bisa nge-carry sendirian ya katanya ya Soalnya kayak Baymax itu awal-awal tuh Menurut gue tuh awal-awal terdengar di telinga gue ya Wah tuh Cloud-nya GG banget Bisa kegendong sendirian gitu ya Dan kita liat disitu Farsha gak perlu keluar Buat lawan Tamus Dia cukup menggunakan ultinya Buat nge-clear wave sepertinya Dan disitu Tamus gak bisa apa-apa Jadi itu yang gue bilang guys ya Sekarang kenapa kayak tank itu tuh kayak Dua tank itu mungkin metanya agak sedikit ketinggalan Karena kini dengan Farsha Kalian tuh bisa membiarkan kelautnya jalan Kalian tuh bisa clear wave Coba kalau misalkan itu misalkan kalian pake Lolita gitu Itu pasti turatnya udah hancur ya Begitu masuk Kripnya itu udah pasti mati Dan kita liat disini Chow bener-bener setiap kali roaming Berhasil ngebunuh satu Berhasil ngebunuh satu Berhasil ngebunuh satu lagi Sementara Erzid disitu akan bertemu dengan Kufra Sepertinya akan dilepas ya Untuk Bruno Dan disini sepertinya Cloudnya akan nge-push di bagian bawah Untuk membalas jebolnya turat di bagian atas Tapi kita liat disini Erzid akan langsung masuk Flicker ke depan Miracle akan mendapatkan seorang Patapon Dan kita liat disitu Miracle dengan baik Yang dia langsung target ke arah Brunonya guys ya Dia gak mau Wow Nih Baik sekali disitu daripada seorang Nih Kita liat Dunoxnya masih bisa kabur Kalau kalian bilang kalian bisa main Chow ya Kalau kalian belum bisa ngebunuh Apa ya Gak bisa nge-cancel ulti Akai dengan skill satu Chow Itu kalian belum bisa dibilang kalian tuh ahli Chow Itu yang kayak ditampilkan oleh seorang Nih Dan disitu kita liat Bener-bener timing yang bagus banget juga Daripada seorang Lunox sempet Ngeluarin kuningnya dulu Terus datang bantuan daripada Chow Chownya juga tadi Gue pikir udah pasti mati Ternyata dia flicker ke depan Nendang seseorang Malah bisa ngebalikin keadaan dengan sangat baik Dan kita liat disini cloudnya bebas banget ya Cloudnya level 9 ya Farming gak ada yang gangguin Sama seperti Vars level 9 juga Tapi disini bedanya Varsnya mati 2 kali Dan disini kita liat udah level 10 Daripada seorang Baymax Sepertinya DHS udah jadi Ini mungkin sebentar lagi Bakal jadi attack speak juga Daripada Magic Wand Atau dia mau menggunakan apa Gue gak tau itemnya sekarang Ya sepertinya dia baru jariin item Kedua daripada seorang Baymax disitu ya Karena dia pake talent gold juga Dan dari sisi network disini Perbedaannya sekitar 3500 guys ya Jadi penting banget Kalian dalam setiap game itu Kayak selalu melihat sisi network Kita liat Hinelli Bakal mencoba dibunuh Tapi kita liat Azr akan dateng Apakah akan dicepit Baymax menggunakan purify Dengan sangat baik disitu Langsung kabur saja guys ya Dapetin 1 kill Oke kabur Hinelli disini bener-bener Tertekan banget ya Sudah mati 4 kali disini bayangin Dan kita liat Ney bener-bener kayak Ngejar seorang J.I guys Gak ada yang punya Apa namanya purify Dan kita liat disini J.I sepertinya akan dibunuh gitu ya Sama seorang cloud Dan disitu Menggunakan stiker Udil Yang sangat fenomenal guys Kemana kah Udil akan season ini guys Apakah dia akan bermain di MDL Apakah dia akan Beristirahat terlebih dahulu Bertapa ya Untuk melihat keadaan Sekitar dulu guys ya Supaya dia gak ter Apa ya Gak termakan lagi guys ya Dan kita liat disini Fans Baik banget disitu Daripada seorang Moon Untuk cancel Apa namanya Teleportation ya Daripada seorang Fans ya Dan kita liat disini Langsung dibantai gitu aja Begitu lunak saya dateng Damagenya tidak tertahankan Daripada Moon disini 0-0-7 guys ya Karena dia tau sendiri Kayak kabur itu gak mamat Dan disini Hinelli Lawan seorang BMX Kayaknya gak bakal menang Masih bisa mendapatkan Movement speed daripada BMX Tapi kita liat disitu BMX bener-bener sabar Dan menunggu guys ya Dia gak mau bener-bener Terlalu over commit Ngejang seorang Hinelli Dan mati gitu aja Karena kalau kalian tau Pada saat dia ngeluarin Bayangan ke depan Dia pindah Itu tuh ada delay Untuk sampai dia balik lagi guys ya Jadi kalau misalkan tadi Sampai dia majuin Dia ke jepit akai Atau gimana Udah gak ada Udah gak ada escape lagi gitu guys ya Kita liat BMX Lebih berfokus kepada Ada turret disini sepertinya Dan kita liat Masih menggunakan Dia bener-bener sabar Menggunakan skill 2 nya Dan kita liat purify Tadi dipake Walaupun akai nya gak kena ya Agak sedikit panik sepertinya Kalau akai udah lompat gitu Sudah agak sedikit panik Dan langsung menggunakan Skill nya Kita liat Miracle Sementara ngepush Kita liat Varsha disini Akan membantu ngepush Di bagian atas Dan disini Ney Sudah mulai meledek-ledek guys ya Azhar Akan menjepit seorang Miracle Disini Miracle Wuh gila Lagi-lagi guys Itu cowinya gak ada obeng sih ya Ini Ini gue gak ngerti gimana Cowinya gak ada obeng anjir Soalnya kayak Tiap kali akai nya ngejepit itu Dicetar gitu ya Padahal tuh Kayak apa ya Dia tuh bener-bener udah apal Timing terus jaraknya juga Kalau kalian jaraknya salah ya Itu cowinya yang mental Jadi kalau misalkan Itu harus tepat banget Jaraknya pum Mental Akai nya kecancel Dan gue liat Ini Di pertandingan ini aja Gue udah liat 2 kali Akai nya tuh dicancel Pada saat-saat yang krusial Jadi disini Apresiasi banget Buat cowo Daripada seorang Ne Gue gak tau dia Apakah dia top global cowo Atau gimana ini ya Tapi pokoknya Main show nya baik banget sih Menurut gue Dan disini Azzer akan terpaksa Menggunakan flicker nya Untuk kabur Sementara waktu Karena disini Damage output Daripada-pada Anak reka ini Bener-bener gila banget Miracle lagi-lagi 5-0 BMAX 3-1 Dengan cloud nya Dan kita liat Sepertinya Inisiasi karamord Sudah mulai dimulai Miracle masih Menjaga disini Dan akan membiarkan BMAX yang menjadi Fokus untuk Kearah lord Tapi kita liat disini Dibukain sama seorang Hinelli Miracle bener-bener Mendedikasikan dirinya Disini untuk menjaga Karena dia tau Disini mereka bisa Ngedapetin lord nya Karena harid dan tamus nya Tadi muncul ya Di bawah Di lane bawah tuh Muncul tamus Sama seorang Harid Jadi udah ketahuan banget Dan kita liat Hinelli Akan coba Di incar disini Ya Apakah akan dapet Airzid Bener-bener percaya diri Bahwa Hinelli Masih ada disitu Menggunakan flickernya Dan dapet Mega kill Daripada seorang BMAX Dan disini Gue gak melihat Bagaimana Daripada anak-anak Siren disini Bisa comeback ya Kalau dengan Kadang seperti ini Karena mereka tuh Punya lunox ya Pada saat lunox nya Diserang tiba-tiba Ada ulti Daripada seorang Moon juga Yang bakal mengganggu Kita liat ya Dari jauh gitu Kita liat Alzar disini Akankah menggunakan Ultinya untuk escape Dan sepertinya Masih bisa escape ya Di saat Yang bener-bener Terakhir banget Dan BMAX disitu Mencoba menjaga Stucknya agar tetap hidup Dan Mendapatkan turret Dengan sangat mudah Airzid Sementara di atas Juga akan mendapatkan Turet dengan sama Dengan sangat mudah Dan lordnya Akan bergerak di bawah Dan disini minimal Mungkin Bakal rata sih Turet-turet dalam ya Karena disini Di atas juga Gak ada yang jaga Terus yang tengahnya Juga gak bisa Dibendung Azar disini Sudah gak punya Ulti ya Karena tadi Ultinya udah dipakai Buat kabur di awal Dan kita liat disini Airzid langsung masuk Lemparin semuanya Miracle damage Satu-satu Parishnya juga Damagenya gak kalah besar Dan disini Masih ada kuning Dan sepertinya Bakal diamankan Dan disini seorang fans Damagenya gak bakal cukup ya Kita liat miracle Bakal langsung di ujung Dan dibunuh gitu aja Tapi kita liat Masih punya lord disini Apakah pertanyaannya Lordnya masih bisa Melesaikan game disini ya Kita liat seorang Moon Akan mencoba Memberikan cicilan-cicilan Supaya lordnya bisa bertahan Dan sepertinya Mereka ingin bener-bener Nge-end Dan disini Creepnya agak sedikit Terlalu banyak Untuk seorang fans Meng-clear dengan cepat Dan Game kedua Dimenangkan oleh Anak-anak Reka Reka ini bener-bener Comeback ya Dari game pertama Dia tertekan Game kedua Dia balas Game ketiga Dia balas lagi Dan Semua game yang menang Gak ada yang menggunakan Dua tank guys Jadi Menurutnya itu sih ya Meta baru Jangan gunain dua tank kayaknya Atau mungkin permainan dua tanknya Harus diganti Rotasinya atau gimana Itu bener-bener harus Seorang coachnya Bener-bener mikirin Apakah Meta dua tank ini Bener-bener masih bisa dipakai Kalau bisa dipakai Gimana rotasinya Karena kalau sekarang Ikutin rotasi yang sama Sama yang menggunakan Dua match Atau mungkin kalian Support pakai Assassin juga Atau pakai match gitu Itu agak sedikit berat guys ya Jadi Gitu aja analisisnya Semoga kalian suka Jangan lupa tinggalin like Subscribe channelnya Dan See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax